Presiden Jokowi menyampaikan keyakinannya mengharapi tahun 2004 dengan optimisme didukung oleh kondisi ekonomi dan politik yang dinilai positif. Presiden menekankan pentingnya konsistensi dalam usaha keras dan kerjasama untuk mewujudkan hal tersebut. Baru saja kemarin saya dari IKN, Ibu Kota Nusantara, pembangunan di sana saya melihat bukan di wilayahnya pemerintah, yang wilayah swasta. Saya melihat berkembang sangat besar. Dua hari ini di IKN saya melakukan beberapa groundbreaking pembangunan baru dan meninjau progres pembangunan yang tiga bulan sebelumnya saya lakukan peletakan batu pertama. Yang menyenangkan dan menimbulkan optimisme adalah antusias pengusaha-pengusaha swasta kita sangat besar. Dan saat ini telah ada tiga belas proyek swasta besar yang mulai dibangun dengan nilai total proyeknya mencapai kurang lebih empat. Dalam kidatonya pada acara Outlook Perekonomian Indonesia di Hotel S.T. Regis, Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023, Presiden mengungkapkan bahwa Outlook Ekonomi Indonesia untuk tahun 2024 sangat optimis. Optimisme ini didasarkan pada kinerja ekonomi yang baik dan situasi politik yang stabil menjelang kemuliaan 2024. Presiden menyeroti pentingnya kerja perasi yang konsisten, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta serta upaya kerja yang berkelanjutan. Dari segi ekonomi, Presiden menjelaskan bahwa sepanjang triwulan tahun 2023, ekonomi Indonesia terus tumbuh dengan baik. Mencapai angka 5 persen dan tingkat inflasi menjauh di bawah rata-rata inflasi global. Indikator ekonomi lainnya juga menunjukkan hasil positif. Presiden juga menyebutkan pencapaian lain seperti peningkatan penyerapan, tenaga kerja sebanyak 4,5 juta orang di dari Agustus 2022 hingga Agustus 2023. Indeks PNI manufaktur pada November 2023 tetap pada tingkat ekspansif sebesar 51,7 persen, meraca perdagangan yang masih surplus selama 43 jutaan berturut-turut, dan indeks keyakinan konsumen pada November mencapai 173,6. Semua ini menunjukkan keyakinan kuat terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Meskipun optimis terhadap pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 5 persen pada tahun 2024, Presiden Jokowi juga mengingatkan untuk tetap waspada terhadap situasi ketidakpastian global yang masih berlangsung hingga saat ini. Demikian Jenis TV melaporkan. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya.